Dinas Peternakan dan Perikanan DPP Kabupaten Ngawi, Jawa Timur memastikan hewan-hewan kurban yang dipasarkan menjelang Idul Adha 1445 Hijriah dalam keadaan sehat dan layak dikonsumsi. Tim DPP Kabupaten Ngawi memastikan kesehatan hewan kurban seperti kambing dan sapi melalui pemeriksaan kesehatan gigi, mulut, kuku dan juga kulit serta pemantauan pergerakan hewan kurban sebelum diperdagangkan. Kepala DPP Kabupaten Ngawi, Ekoyu Donur Cahyo, yang ditemui pada Senin 3 Juni mengatakan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan juga dilakukan terhadap hewan-hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah. Bagi pedagang hewan kurban dari luar daerah, diwajibkan mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH atau memiliki rekomendasi dari petugas otoritas veteriner di daerah asal masing-masing. Melaksanakan pemeriksaan dan semua hewan dalam keadaan sehat karena pendatang, hewan pendatang dari Kabupaten lain sudah mendapat rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner di Kabupaten masing-masing dan kita juga periksa kembali di sini dan semuanya siap untuk dikonsumsi pada hari kurban nanti. Sesuai dengan syariat agama Islam, hewan-hewan ternak yang hendak dijadikan hewan kurban harus memiliki sejumlah persyaratan. Antara lain, hewan-hewan tersebut sudah tanggal gigi atau cukup umur dalam keadaan sehat, tidak terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta bebas dari penyakit lumpi skin disease atau LSD. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.